underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob dokter yang hebat yaitu kepala rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto dokter terawan itu dipecat dari keanggotaan ID dan tidak boleh praktek setahun ke depan ini bagaimana om bob mengarisbawai masalah ini dokter terawan itu banyak sekali menangani pasien-pasien stroke orang-orang terkenal orang-orang besar di republik ini banyak sekali ditangani oleh dokter terawan ini jadi masyarakat banyak yang mengatakan dokter terawan itu dokter yang baik ya tapi itu kan menurut masyarakat rupanya menurut IDI ikatan dokter indonesia justru dokter terawan ini tidak baik ya jadi mana yang benar gitu ya kebetulan yang kuasa itu IDI ya karena sekarang kalau dokter-dokter di indonesia itu walaupun dia pangkatnya jenderal ya ini kan dokter terawan ini kan di samping jenderal dia kan juga menjadi kepala rumah sakitnya Gatot Suburoto Jakarta ya itu harus tunduk dengan IDI ya jadi rupanya IDI ini mempunyai wawonan yang sangat luar biasa kalau tidak dapat rekomendasi dari IDI maka dokter yang bersangkutan tidak boleh menjalankan praktek di Indonesia di luar negeri boleh nah itu kan bukan mau menanya IDI nah rupanya dokter terawan ini menjalankan terapi yang belum umum dia ceritanya kalau orang awam itu bahwa orang kalau terjadi sumbatan-sumbatan di dalam otak atau di dalam pembuluh darah itu pasti di dalamnya itu ada sesuatu yang ya menyumbat oleh sebab itu dokter terawan memakai terapi yang semacam katheter ya jadi ada semacam selang yang dimasukkan di dalam saluran darahnya dan dengan dengan ramuan obat-obatan dan juga tekanan-tekanan angin mungkin ya itu sehingga dimasukkan di dalam saluran darah sehingga yang tersumbat itu menjadi terbuka kembali orang yang harusnya dipasang stain ya di dalam pembuluh darahnya atau harus dilakukan bypass itu ternyata dengan terapinya dokter terawan ini banyak sekali dilaporkan kalau menjadi sembuh ya memang metode yang dilakukan dokter terawan ini belum diakui secara ilmiahnya lah kira-kira seperti itu kalau di Amerika itu kan kalau segala sesuatu itu harus di-approve sama yang namanya FDA ya nah ini 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 rasanya juga belum di-approve seperti itu tapi secara kenyataannya itu banyak yang sembuh bahkan sudah ada lebih dari 30 ribu pasien yang ditangani dan sekarang masih ada 100 ribu lebih pasien yang antri ya karena dokter terawan ini hanya bisa menerima tidak banyak-banyak dalam sehari melakukan terapi ini paling 5 pasien atau 6 pasien ya jadi memang berjibun dan memang biayanya ya tidak murah ya jadi oleh sebab itu hal ini menjadi sudah lama sekali menjadi bahan perbincangan diantara dokter-dokter yang ada di Indonesia ya nah bahkan ada yang bilang ini kan termasuk sepertinya termasuk terkun ya karena ya kalau ada orang yang seneng ya bilang baik orang yang tidak seneng ya bisa saja bilang tidak baik ya tapi kenyataannya memang demikian banyak yang oke ya kalau kita baca beberapa tulisan-tulisan di koran itu dulu menteri BUMN kita dalam iskan itu banyak memuji ya ternyata dia dirawat dengan dokter terawan menjadi baik ya alasan pemecatannya itu antara lain bahwa dia melakukan tindakan-tindakan yang ilmiahnya kurang ya juga dia melakukan katanya promosi yang berlebihan terus satu lagi dia menarik bayaran yang terlalu tinggi atas apa yang sebetulnya secara ilmiah belum terbukti ya dan dokter terawan ini juga terkenal bisa membersihkan otak ya otak pembuluh-pembuluh kecil di otak itu yang tersumbat-sumbat itu terapinya dia itu bisa membuat itu menjadi lancar semua sehingga orang juga daya ingatnya tidak berkurang jadi orang yang daya ingatnya sudah lemah itu menjadi kuat kembali nah kalau dokternya itu bisa diterima masyarakat ini terus gimana om Bob? ya kalau kita lihat reaksi dari masyarakat kan cepat itu ya tiba-tiba beredar hashtag save dokter terawan ya tiba-tiba ada hashtag dokter terawan yang tercinta ya masih banyak hashtag-hashtag yang banyak sekali mendukung dokter terawan ya kalau seperti ini ya mestinya IDI harus sadar ya bahwa apa yang dianggap tidak baik oleh IDI tapi masyarakat menganggap baik lah padahal IDI itu kan harusnya berbakti pada masyarakat ya nah kalau masyarakatnya bisa menerima ya mestinya putusan ini kurang tepat ya jadi paling bagus ya putusan itu diralat ya tidak perlu malu lah ya di Indonesia itu kan sering putusan-putusan satu hari diralat ya berapa minggu diralat kembali itu kan gak apa-apa ya jadi sekarang mestinya IDI juga gak apa-apa ya kalau ini merasa putusannya salah yaudah ya sekarang diralat aja putusannya salah dijabut kembali kan menyelesaikan masalah oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 sekali lagi 0856-4141-6767 underline ngomong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob underline dipersembahkan oleh gula yang sehat gula tes zero calorie dipersembahkan oleh selamat menikmati